Setiap orang punya mimpinya masing-masing. Ada yang bermimpi jadi diplomat, pengusaha, hakim, bahkan jadi artis. Tapi ada juga dari mereka yang dari awal ingin menjadi dokter. Katanya suara hatilah yang memanggil mereka. Apapun cita-cita kita saat awal, kalau sudah masuk FK, pilihannya hanya satu, maju atau tidak sama sekali. Inilah sepenggal untayan cerita perjalanan kami sebelum menjadi dokter. Our medical story life is just beginning. Ya begitulah hidup. Ada yang diawali dengan tawa, tapi juga ada yang harus diawali dengan rasa sedih. Namun semua manusia pasti berusaha agar akhir manislah yang akan menjadi penutup cerita kita. Semoga saja. Bisa baca gak kamu deh? Harry ini adalah ospek Harry pertama kami. Sempat berpikir siapa yang akan mengospek. Kan angkatan pertama, ternyata para dokter pengajar langsung yang turun tangan. Kebayang gak tuh diospek sama dosen sendiri? Saya suruh ontai ya, Dea. Tolok kamu 20 menit. Udah saya suruh cukur kamu tak pakai format. Menjadi apa kamu ha? Artis, kamu juga dosong itu konstatimu. Salah semua. Ospek cukup memberikan kami pemanasan sebelum masuk ke medan perang yang sesungguhnya. Yaitu preklinik life. Dimana satu hari kami bisa menjalani kuliah mulai dari jam 7 pagi, kemudian tutorial, dan lanjut praktikum. Belum lagi tugas yang harus dikumpulkan. Untuk wisatger saja, sudah syukur. Nuh, itu logonya siapa? Gatah lo. Logonya aku bukan. Bukan, Zah. Itu punya afra, sopuk sebelah. Tadi dimana logonya aku, Nuh? Ini Zah, punya mudi aku. Oh, yaudah. Ayo, apalan, De. Ayo, De. Ya, De. Siapa yang mau jadi ketua? Saya, Duk. Siapa yang mau jadi notulen? Saya, Duk. Eits, bentar. Jadi ketua atau notulen seringkali bukan karena tanggung jawab, tapi karena porsi berbicara kita jadi lebih sedikit. Disini bukannya saya itu gak mau ngajar kalian ya. Cuma paling tidak itu kalau masuk ke laboratorium anatomi, itu kalian itu harus ada ilmu dasarnya. Ngapain masih disini? Cepetan keluar! Work under pressure? Itu sih, udah makanan sehari-hari kayak enak FK. Bayangin, sebelum masuk prasukum aja ada petesnya. Dan kalau gak lulus, kamu gak bakal boleh masuk. Jadi otomatis nilai kamu 0 dan harus bikin tugas yang super banyak. Sampai akhirnya, tiba hari di mana kami ujian identifikasi. Empat tahun sudah kita lewati sebagai mahasiswa fakultas kedokteran. Hari itu adalah hari di mana kami naik tingkat dari mahasiswa kedokteran menjadi seorang dokter muda. Ada perasaan bangga sekaligus seharusnya. Ternyata, sesulit itu pun kami bisa menjalannya. Well, welcome to the COAS Life. Hari pertama COAS. Bayangannya, wah senangnya. Berhasil tak di baju putih, layaknya dokter. Nanti, kalau ada pasien, pasti dipanggil dokter. Apalagi... Pasien daru! Tolong, ya aku. Ya Allah, yang sakit banget, Ben. Ya Allah, yang sakit, yang sakit, yang sakit. Tolong, ya Allah. Ibu, Ibu tenang dulu ya, Bu. Ini saya mau peksa bagian dalam. Gimana sih dokter itu malah marah-marahin aku? Dokter itu gak pernah tahu apa rasanya orang hamil. Sampai dokter hamil kayak aku. Dia tahu rasanya hamil. Tidak mengerti Apalagi salahku Apalagi salahmu COAS emang ledannya salah deh. Bener juga kadang salah. Tetapi, kisah COAS menghadapi para konsulannya udah gak ada tandingannya. Dan pastinya gak terlupakan. Tapi, kalau suruh mulang, no, 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 no. Ayo, COAS. Tanya. Gendung aja. Maaf dokter, mohon kejin bertanya. Apakah pada pasien hiperhiroid pasti terdapat atila fibrilasi atau bisa juga tidak ada dok? Coba deh, saya tanya balik. Gimana? Apatah mekanismenya hiperhiroid? FT4-nya nek atau turun? Maaf dokter, saya bantu menjawab. Nah gitu, kayak COAS APRA yang aktif ya. Jangan ngawak kayak kalian. Tapi, ada berbagai macam jenis COAS. Salah satunya, COAS dolar. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih. Dari COAS BIDA katanya ada konsulan namanya siapa ya Mbak? Di situ Mbak, coba-cobanya cari aja sendiri. Hei Mbak. Eh, Mas Billy. Jadi udah ngecat ya? Iya Mbak. Ini ada dua ruang. Kalau dia yang dateng, dijamin deh. Aman sentas. Super COASan kita. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Iya. Dunia perkoasa yang juga tidak lepas dari kalimat semakin ku kejar, semakin kau jauh. Semakin konsulan dikejar, semakin menjauh deh. Kecuali, kalau yang kejar, ini. Yang gini-mini. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum Salam. Gimana Rizka? Ini revisi RKASN. Oh iya Rizka, sama-sama. Kalian berdua, becok aja. Sampai jumpa dikasih. Itulah Suka Duka Menjadi Koas. Tawa, haru, tangis, semua pernah kami lewati. Koas mungkin tidak semulus yang kami bayangkan. Tapi Koas, mengajarkan kami banyak hal. Dan yang pasti, kami pun tahu, arti persahabatan yang sesungguhnya. Setelah menjalani proses belajar hingga tidak tidur, belajar dari segala sumber, dan meminta doa restu orang tua, akhirnya, hari perjuangan kami pun dimulai. Semoga, amunisi doa dan perbekalan ilmu kali ini dapat cukup. Selamat datang di uji kompetensi OSCE. Peserta ujian diperciliakan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah kurang lebih satu setengah bulan kami berjuang, akhirnya, hari yang dinanti pun datang. Hari di mana, doa orang tua kami, dikabul oleh Allah SWT. Pengumuman UKMPPD Patch November 2019 Hari ini, kawanku, mungkin kita bisa tersenyum lebar, berbangga hati atas apa yang berhasil kita capai, bersyukur atas semua berkat yang Allah berikan, namun sesungguhnya perjalanan hidup kita baru saja akan dimulai. Perjalanan berliku yang penuh rintangan, perjalanan hidup yang mungkin tak semudah dulu, kebuntuan yang juga harus kita cari sendiri solusinya. Tapi, itulah hidup. Jika hanya ada jalan lurus, maka manusia tak akan menikmati indahnya dinamika dunia. Halo sejawatku, selamat. Hari ini dunia menyambutmu sebagai seorang dokter. Banyak sekali asa yang tertuang dari mereka yang mendengar gelar yang baru kau sama. Semoga amanah dan terus bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Dan teruntuk mama, papa, yang selalu setia menemani dan mendoakan kami tanpa lelah, gelar ini kami persembahkan untuk kalian. Dan untuk guru-guru kami, terima kasih atas segala ilmu dan kesabaran yang telah kalian berikan. Semoga kelak, kami dapat membuat kalian bangga. Dari UMP, semua berawal. Dan dari sini pula, kami memulai segala cerita kehidupan. Teman sejawatku, pergilah ke tempat yang membutuhkannya. Berjuanglah dan jangan lupa untuk sehat. Indonesia membutuhkan dokter hebat seperti ini. Sampai bertemu lain waktu ya teman sejawatku. Langit cerah mengiringi langkahmu menuju ke sejauh. See you on top. selamat menikmati.